Kota Intan Kabupaten Landak, Pemirsa Bupati Landak Karolim Margrena Tasa ikut langsung menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk masyarakat Kabupaten Landak yang terdampak COVID-19. Bantuan pangan khusus yang bersumber dari APBD Pemkap Landak itu kali ini disalurkan Bupati di Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya Ari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Yang dimaksudkan sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan pangan khusus ini bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Landak yang diberikan untuk 37.000 kepala keluarga yang tersebar di 156 desa di 13 kecamatan. Untuk Desa Amboyo Inti sendiri bantuan pangan yang diberikan sebanyak 34.820 kg beras. Bupati Landak Karolin Margret Natasa berharap bantuan yang diberikan ini dapat menjangkau masyarakat yang sangat memerlukan. Ya, hari ini kami melakukan serangan simbolis bantuan pemerintah daerah Kabupaten Landak kepada bantuan beras kepada masyarakat kita yang dalam situasi terdampak COVID-19. Dan untuk Kabupaten Landak sendiri telah terdistribusi bantuan beras untuk 37.000 kepala keluarga yang tersebar di 13 kecamatan dan 156 desa. Prosesnya sudah selesai, paling tidak sudah sampai di desa. Dan hari ini kami berada di Desa Amboyo Inti yang hari ini juga akan mendistribusikan bantuan pangan dari pemerintah daerah Kabupaten Landak. Sebelumnya bantuan pangan ini juga telah disalurkan Bupati Landak di Desa Hilir Kantor yang mendapat sebanyak 47.320 kilogram beras yang akan diterima oleh 2.366 kepala keluarga. Dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan.